Dengan berpakaian pelindung lengkap, helm full face serta semprotan bensin, tiga anggota Damkar Kota Salatiga, Sabtu petang mengevakuasi sarang Tawon Vespa Afinis atau lebih dikenal dengan Tawondas di rumah Sutarmin warga Guo Permai RT6 RW9 Tegalrejo Kota Salatiga. Evakuasi sarang Tawon Vespa Afinis seukuran bola sepak di bawah tower air ini sengaja dilakukan petugas Damkar Salatiga pada malam hari. Dikarenakan Tawon Vespa pada malam hari sudah masuk ke sarangnya dan tim Damkar lebih mudah mengevakuasi sarang Tawon Vespa ini. Dengan kehati-hatian, petugas Damkar dengan sigap langsung mengambil sarang Tawon dengan cara memasukkannya ke dalam karung. Meski masih ada 2 hingga 5 Tawon berhasil keluar dari karung, namun petugas Damkar menyemprotkan Tawon tersebut dengan bensin. Seorang warga mengatakan, sarang Tawon itu kian hari meresahkan keluarganya dan hampir 1 tahun sarang Tawon Vespa bersarang di bawah tower air miliknya. Anggota keluarganya pun jadi enggan lama-lama berada di halaman luar rumah karena Tawon tersebut bisa saja secara tiba-tiba menyengat keluarganya. Dirinya khawatir dengan keberadaan sarang tersebut, pasalnya lambat laun sarang tersebut kian membesar. Khawatir akan membahayakan anggota keluarganya. Dirinya pun akhirnya melaporkan kejadian itu kepada tim pemadam kebakaran. Dan malam itu petugas pemadam kebakaran pun akhirnya menerjunkan tim untuk mengevakuasi sarang tersebut. Sarang Tawon sejak kapan? Kira-kira satu tahun yang lalu. Terus kalau sepertinya mengganggu nggak Pak? Kalau sehari-hari ada Tawon berkeliaran di situ, mengganggu nggak? Kalau pagi itu agak mengganggu. Tapi kalau setelah terbit matahari, tidak. Tapi selama ini keluarganya nggak ada yang tersengat gitu ya Pak? Nggak ada. Terus antisipasinya tadi memanggil apa ini Pak? Ini tadi dari Dinas Damkar membantu untuk mengambil sarang Tawon. Petugas Damkar salah tiga mengatakan, fenomena sarang Tawon Vespa sekarang marak di berbagai daerah. Dan di salah tiga sendiri, berdasarkan laporan yang masuk dari petugas Damkar, dalam sehari ada tiga warga minta tolong untuk mengevakuasi sarang Tawon Vespa. Kenapa harus malam-malam gelap-gelap seperti ini untuk evakuasi sendiri? Kalau malam kan biasanya Tawon dia nggak bisa punya cahaya. Biasanya seperti itu kalau contohnya kita kasih cahaya, dia akan mencerang ke sumber cahaya tersebut. Jadi yang lebih baik kita ngambil yang malam, dia akan nggak bisa mencari lokasi untuk cahaya tersebut. Atas kejadian itu, petugas Damkar salah tiga menghimbau warga salah tiga jika menemukan sarang Tawon jenis Vespa untuk segera melaporkan kepada Damkar. Mengingat sarang Tawon itu berbahaya dan nantinya pihak Damkar siap menangani. Dari salah tiga, Ishar Tokong melaporkan.